Al-Fatihah Manusia yang terpele Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hasim Nabi Muhammad ini dipele dan dipersiapkan oleh Allah Untuk memberikan pelajaran membaca untuk umat manusia Ini pelajaran membaca untuk umat manusia Nabi Muhammad ini dipele sebagai Nabi yang terakhir Yang berlaku sepanjang masa Karena itu Allah yang punya kehendak Allah yang punya rahasia Allah yang punya catatan kehidupan alam semesta Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad Bagaimana cara membaca Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Adalah membaca dengan asma Allah Jadi bacaan ini dengan asma Allah Iqra' bismi rabbikal ladhi khulat Bacalah dengan nama yang maha pencipta Ya bacalah dengan nama yang maha pencipta Pada saat Malaikat Jibril diutus oleh Allah Untuk memberikan pelajaran ini Pada saat Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca Nabi mengatakan tidak mampu membaca Ketidakmampuan ini Bukan bacaan mata Bukan bacaan yang bisa didengar oleh telinga saja Bukan Tapi bacaan yang dimaksud Yang Nabi tidak bisa membaca ini Adalah bacaan yang telah ada di dalam kalpunya Nabi Muhammad Bacaan ini telah wujud dalam diri Nabi Muhammad SAW Allah yang punya rahasia Di dalam diri manusia ini Ada potensi yang tanpa batas Manusia ini bukan sembarangan Ada kemampuan yang tanpa batas Yang bisa melihat segala macam Tapi bukan mata yang dimaksud disitu Bukan bacaan tulisan Bacaan kehidupan Ya Di dalam diri manusia ini Allah telah menciptakan manusia ini Sebagai mulai dari benihnya Sampai besar Sampai tubuh Sampai dewasa Sampai mengalami kematian Itu Adalah bacaan Kebatinan yang diajarkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia Ya Ini supaya kita fahami Karena itu wahyu Yang diturunkan oleh Allah Yang pertama Adalah membaca Dengan asma Allah Ya Sebagaimana Nabi Adam AS Yang diajarkan oleh Allah Asma Allah Kemudian malaikat disuruh sujud Dan sujudlah malaikat Setelah melihat Akan rahasia Asma Allah Yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam AS Sujud malaikat Dan Nabi Muhammad juga sama Di dalam diri Rasulullah SAW Ini Telah memiliki Telah memiliki Hazana Kemampuan Bacaan yang luar biasa Tapi Cara membacanya Ini yang akan diajarkan oleh Allah Di masanya Di usianya Yang tepat Setelah Allah Mempersiapkan Nabinya Ya Kemudian Di waktunya Allah memberikan pelajaran Kepada Allah Cara membaca Dengan asma Allah Ini supaya kita Memahami Nanti kita Bakal belajar Apa yang mau kita baca Ya Bacaan ini Yang diajarkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad ini Adalah wahyu Dan nanti di dalam Surat Al-Fatah Salah satu Surat dalam Al-Quran Ada Satu Wahyu Yang ini Supaya kita Memahami Perjelasan dari Allah Allah Menyebutkan Muhammad Rasulullah Ini diwahyukan Kepada Nabi Muhammad Diperjelasan oleh Allah Muhammad Rasulullah Ini Muhammad Utusannya Allah Muhammad Nabinya Allah Pilihannya Allah Penyampeh Penyambung lidah Makhluk Semua makhluk Semua makhluk Bukan hanya kita Semua makhluk Karena itu kita Dalam riwayat-riwayat Batu memberi salam Pohon memberi salam Bahkan adalah Ada wahyu Ada binatang Yang mengeluh kepada Nabi Muhammad Ini artinya Semua makhluk Karena Sudah diberikan pelajaran Membaca Asma Allah Kalau Nabi Sulaiman Bisa membaca Semut Bisa mendengar Suara semut Dan ini Rasulullah Muhammad bin Abdullah Dia beri pelajaran Lebih dari segala macam Yang telah Yang penting Dalam kehidupan kita Ini Belajar membaca Cara membacanya Nabi Muhammad Ini Ini awal yang ingin saya sampaikan Kita Mesti belajar Menekuni Tanpa batas Mulai kecil Sampai kita wafat Harus terus Menerus belajar Cara membacanya Nabi Muhammad Iqra' Bismillah 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 Yang Mudah 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 чи Kita memahami nanti kita akan belajar Apa cara tahapan-tahapan Nabi Muhammad membaca itu Bila itaufiq wa'lidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh